Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube tutorial millennial kali ini saya mau sharing ke teman-teman semua tentang fitur toko libur di shopee jadi sebentar lagi kan mau lebaran teman-teman kalau misalnya mau mengaktifkan fitur toko libur bisa cek langsung disini ya teman-teman masuk ke aplikasi shopee lalu masuk ke pengaturan toko lalu bisa masuk ke aktifkan fitur toko libur ya terus disini juga bisa di set ya kita mau libur dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nah ini contoh tampilannya kalau toko kita libur disini ada notifikasi kalau misalnya toko sedang libur jadi pembeli gak akan bisa membeli produk kita terus kalau misalnya ini via seller center teman-teman bisa cek di pengaturan lalu fitur toko libur aktifkan ya nah perlu teman-teman ketahui ketika kita mengaktifkan fitur toko libur satu produk itu itu gak akan tampil di search engine nya shopee atau di home nya shopee jadi kalau misalnya orang klik produk saya misalnya gamis anak baju yuli itu gak akan muncul di search engine nya shopee kenapa? karena memang kalau misalnya kita mengaktifkan toko libur produk kita gak akan tampil ya atau gak akan dapat dicari oleh pengguna lain disini ada ya jelas dari shopee lalu pembeli tidak dapat membuat pesanan ke toko kita terus jangan lupa juga kalau misalnya kita mengaktifkan fitur toko libur pesanan harus tetap diproses karena bakal masuk ke tingkat penyelesaian pesanan kalau gak diproses nanti bakal masuk ke penalty terus selanjutnya disini kita gak bisa menambahkan informasi edit-edit produk atau mau upload produk juga gak bisa nah yang paling penting adalah kalau misalnya fitur toko libur diaktifkan kita masih tetap bisa mencairkan dana ya jadi ini penting banget apalagi kalau sekarang lebaran lagi pik-piknya ya orderan pencairan dana ketika toko libur itu tetap bisa ya teman-teman jadi jangan khawatir teman-teman bisa tarik dana teman-teman saldo penjual teman-teman tetap bisa ditarik ya walaupun toko libur itu gak berubah sama sekali ya oke itu aja infonya semoga bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe akun ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati